Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar kalian Semoga sehat dan tetap baik-baik saja Di video ini kita akan membahas seputar Youtube Yaitu pertanyaan yang muncul saat ini Yaitu tentang bisakah lolos atau di-approve monetize Apabila kita menggunakan aplikasi tambahan Atau aplikasi pencari subscriber dan juga jam tayang Nah teman-teman semua di video ini kita akan membahas hal itu Tapi teman-teman semua sebelum kita memulai video ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe dulu Dan jangan lupa klik tombol notifikasi yang ada di bawah ini Agar teman-teman semua bisa mendapatkan update dan info terbaru tentang channel ini Jadi teman-teman semua jadi pertanyaan ini sering muncul di pertanyaan-pertanyaan para Youtuber pemula Yaitu tentang penggunaan aplikasi atau aplikasi tambahan di luar dari fitur Youtube Di luar dari fitur internal Youtube Nah jadi teman-teman semua perlu kalian pahami bahwa Menggunakan aplikasi dalam mencari subscriber dan juga jam tayang Itu bisa saja di-approve sebagai program partner Youtube Tapi bisa juga tidak Nah disini kita akan membahas mengapa bisa dan mengapa tidak Nah kita beralih dulu ke Google Chrome Setelah itu kita langsung saja buka Youtube Dan kemudian kita Beralih ke Youtube Studio Jadi teman-teman semua Mungkin ada di antara kalian yang tidak percaya bahwa Menggunakan aplikasi itu Menggunakan aplikasi seperti Soup for Soup, Soup for Soup Pro Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang mungkin bisa Mungkin bisa teman-teman gunakan untuk mencari subscriber dan juga mencari penonton atau jam tayang Nah ternyata di channel saya itu bisa dimonetisasi dan aman Nah teman-teman semua Caranya bagaimana caranya itu adalah kalian harus rutin atau rajin upload video Itu adalah kunci pertama apabila kita ingin dimonetisasi Atau kita ingin cepat di approve oleh pihak Youtube Menjadi bagian dari program partner Youtube Dan teman-teman semua Ini bisa gagal Ini bisa gagal di approve oleh Youtube Apabila kalian menggunakan aplikasi Itu karena kalian malas untuk membuat video atau video kalian terlalu sedikit Video kalian terlalu sedikit dan kemudian waktu atau durasi video-video kalian itu terlalu pendek Sehingga Youtube tidak bisa menjadikan kalian sebagai bagian dari program partner Youtube Nah itu masalahnya Begitupun juga dengan teman-teman semua yang memang menjalani proses yang alami atau biasa dikatakan organik Mencari subscriber dengan cara yang alami Tanpa support sub Tanpa menggunakan aplikasi Mereka pun juga harus seperti itu Mereka pun juga harus rajin upload video Supaya bisa di approve monetize oleh pihak Youtube Tapi teman-teman semua Alasan yang kedua Kenapa kita tidak di approve oleh Youtube Di approve monetize oleh Youtube Itu karena video kita itu adalah video copyright Atau video orang lain Yang kita masukkan di channel kita Sehingga Youtube mendeteksi bahwa Konten kita atau channel-channel kita Memiliki konten yang copyright Sehingga Youtube tidak meng-approve kita Atau tidak Menjadikan kita sebagai bagian dari program partner Youtube Nah teman-teman semua Jadi bagi kalian yang menggunakan aplikasi Aplikasi Youtube Aplikasi pencari subscriber dan jam tayang Yang pertama bagi kalian yang ingin cepat Untuk di approve monetize oleh Youtube Kalian harus rajin upload video Dan kemudian yang kedua Kalian jangan sekali-sekali Ambil video orang Kalian jangan ambil video orang Baik pendek maupun panjang Kalian jangan ambil video orang lain Supaya Proses approve kalian cepat Nah itu kunci dari Cepatnya kita di approve monetize oleh Youtube Nah disini saya akan memperlihatkan Bukti bahwa saya menggunakan aplikasi Untuk mencari jam tayang Nah kita buka di analitik Kita buka di analitik Kemudian kita langsung saja Cari di Jangkauan Nah disini teman-teman semua bisa melihat Disini di sumber traffic eksternal Di sumber traffic eksternal ini Kita buka selengkapnya Kita buka selengkapnya Lalu kemudian kita Lihat pada bagian ini 90 hari Nah disini teman-teman semua bisa melihat Pada kolom biru Ini ada X-Studio U-Channel Maka disini saya menggunakan Aplikasi U-Channel untuk mencari Jam tayang waktu itu Tapi tidak sepenuhnya jam tayang Terkadang saya juga membagikan di Facebook Di WhatsApp Dan juga ada Website-website tertentu Yang saya gunakan Untuk membagikan video-video saya Jadi teman-teman semua Kalian jangan menggunakan Aplikasi sepenuhnya di Channel Youtube kalian Karena menggunakan aplikasi sepenuhnya Itu sangat berdampak oleh Channel Youtube kalian Sehingga channel Youtube kalian Tidak bisa berkembang Atau tumbuh Nah teman-teman semua Saya kira Inilah jawaban tentang Apakah Menggunakan aplikasi Itu bisa di-approve Monetize Jawabannya Bisa tidak Dan bisa iya Bisa cepat dimonetisasi Apabila kalian rajin upload video Dan tidak mengambil video orang lain Begitu pun juga Jawabannya bisa tidak di-approve Atau diterima sebagai program Partner Youtube Program monetize Karena teman-teman semua Tidak rajin upload video Dan teman-teman mengambil video orang lain Untuk keperluan konten kalian Jadi teman-teman semua Saya kira Inilah penjelasan tentang Menggunakan aplikasi Dan tidak menggunakan aplikasi Apakah bisa di-approve atau tidak Tadi saya sudah menjawab Pertanyaan tersebut Jadi teman-teman semua Saya kira cukup di video ini Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Terutama untuk bagi Youtuber pemula Yang belum paham tentang Youtube Jadi teman-teman semua Saya ucapkan terima kasih Bagi kalian yang suka video ini Silahkan di-like videonya Bagi kalian yang tidak suka video ini Silahkan ditinggalkan saja Dan bagi kalian yang ingin bertanya Tentang video ini Silahkan kalian Ketikan pertanyaan kalian Di kolom komentar Yang ada di bawah ini Oke teman-teman semua Akhir kata saya ucapkan Bilahi visabilhak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!